Masyarakat terkejut dengan kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNPB untuk pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 ini adalah menggantikan PP nomor 50 tahun 2010 yang akan berlaku sejak 6 Januari mendatang. Samsat Menyar Surabaya, Jawa Timur dipadati warga yang hadak mengurus STNK, BPKB, TNKB atau Plat Nomor atau Mutasi Kendaraan. Kenaikan tarif hingga mencapai 3 kali lipat membuat banyak warga melakukan pengurusan di Samsat sebelum tanggal diberlakukannya tarif baru. Banyak warga yang mengeluh akibat kenaikan yang mencapai 3 kali lipat ini. Sementara untuk sosialisasi, kepolisian sudah melakukan sosialisasi dengan spanduk dan banner di layanan Samsat serta pemberitahuan langsung pada masyarakat. Namun banyak warga mengaku belum mengetahui perihal kenaikan tarif yang baru ini. Di Banyumas, Jawa Tengah, meski satuan lalu lintas Polres Banyumas gencar melakukan sosialisasi, namun masih banyak warga yang keberatan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Mulai 6 Januari mendatang atau besok. Pemerintah melalui kepolisian Republik Indonesia akan menaikkan biaya pengurusan dan penerbitan STNK dan BPKB pada 6 Januari mendatang. Ya, kenaikan ini sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2016. Tak tanggung-tanggung kenaikan biayanya mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Sebagai contoh, penerbitan STNK roda 2 dan 3 dari 50 ribu rupiah naik menjadi 100 ribu rupiah. Untuk roda 4 atau lebih dari 75 ribu rupiah menjadi 200 ribu rupiah. Sedangkan penerbitan BPKB roda 2 dan 3 dari 80 ribu menjadi 225 ribu rupiah. Sementara untuk roda 4 dan lebih dari 100 ribu rupiah menjadi 375 ribu rupiah. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, kenaikan biaya ini bukan merupakan inisiatif kepolisian, melainkan hasil usulan BPK dan badan anggaran DPR. Jadi kenaikan ini, itu bukan karena dari Polri. Kalau Anda pahami ya, kenaikan itu adalah pertama, temuan BPK. Karena dianggap bahwa harga material sekarang sudah naik. Material itu yang untuk STNK, bukunya BPKB, zaman 5 tahun lalu, zaman sekarang sudah naik. Kemudian yang kedua, dari DPR sendiri, banggar. Hasil temuan mereka bahwa dengan harga itu, itu termasuk terendah di dunia. Sehingga perlu dinaikkan karena daya beli masyarakat juga mulai meningkat. Terima kasih telah menonton!